Hai ya teman-teman hari ini kita mau ulang lagi layangan yang ada sensor suhunya jadi kita mau coba sekarang ada angin apa enggak nih Oh ada sih 32 derajat kelihatan sekali no Oke teman-teman sudah di atas ada angin no suhunya di atas malah 37 derajat celsius kelihatan 37 derajat kena matahari ya sekarang 36,69 37,38 berubah-berubah sih mungkin lagi dia ketip angin lagi ke patah no bisa nah teman-teman suhu di atas sana 37 derajat celsius masih ngirim sinyal teman-temannya nah dalam video percobaan tadi itu saya membawa sebuah perangkat Arduino yang sudah dilengkapi dengan Lora sedangkan Dodok menerbangkan layangan yang juga dilengkapi dengan Lora nah layangan yang diterbangkan ini sudah dipasangkan sensor suhu diatasnya sedangkan Arduino dan Lora yang saya pegang itu juga sudah dilengkapi dengan LCD untuk menampilkan data suhu nantinya suhu yang terbaca di atas sana di layangan sana itu kita mau pantau di permukaan bumi sehingga itu harus dikirimkan oleh Lora nya dari atas menuju ke bawah sehingga suhu yang terbaca di atas tampil juga di LCD yang alat yang saya pegang di bawah sini nah jarak maksimum pengiriman data dari layangan ke alat yang saya pegang itu bisa sampai 8 km loss ya jadi line offset tanpa halangan itu untuk datasheet alat yang saya gunakan saat ini nah gimana caranya kita bisa membuat alat seperti itu yang memungkinkan kita mengirimkan data dari jarak jauh tanpa adanya internet dan juga mungkin SMS atau sebagainya jadi murni menggunakan Lora nah disini kita akan belajar caranya gimana membuat alat seperti itu sebelum kita mulai project yang ada di video ini disponsori oleh PCBway.com tempat dimana kita bisa mencetak PCB kita dengan kualitas pabrikan jadi disini mencetak PCB dengan ukuran 10 cm x 10 cm itu cuma bayar 5 dolar aja sudah double layer atas sama bawah gitu ya dan beberapa project yang saya upload di channel youtube Anak Agung Dwi Arsana dicetak di PCBway.com seperti yang kalian lihat PCB remote control Arduino disini saya cetak di PCBway.com itu sudah beberapa bulan lalu ya dan selain mencetak PCB teman-teman juga bisa melakukan atau mengorder kerjaan yang lain seperti mencetak 3D print CNC bahkan kita mencetak casing produk kita molding seperti molding gitu ya jadi bisa dilakukan di PCBway.com sekarang jadi tunggu apa lagi langsung aja kunjungi websitenya di PCBway.com dan langsung daftar lalu coba cetak desain PCB kalian di PCBway.com nah untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah komunikasi jarak jauh menggunakan Lora gitu ya jadi kita perlu sebuah board Arduino atau mungkin dua buah lah ya satu sebagai transmitter dan satu sebagai receivernya kalian bisa menggunakan board Arduino apapun tapi disini kebetulan saya mempunyai Arduino Uno dengan berbagai merek disini Arduino Uno asli yang saya dapat dari Bitronic dan juga ada DF Arduino dari DF Robot lalu untuk komunikasinya kita menggunakan dua buah Lora serial seperti ini ya ini saya gunakan karena mudah sekali menggunakan atau mengirimkan datanya kalian bisa lihat disini dayanya adalah 1 watt dan dibaliknya itu teman-teman bisa lihat pin-pin yang akan digunakan pada proyek kita yaitu GND, VCC, TX, dan RX itu saja untuk M0 dan M1 kita bisa abaikan atau kita jumper ke GND nah untuk sensor suhunya disini saya gunakan DS18B20 dari Dallas ini saya pakai karena dia lebih presisi daripada LM35 yang nilai suhunya itu sangat berpengaruh sekali dari sekedar kabel penghantar output tegangannya saja gitu ya jadi jika kabel penghantarnya memiliki hambatan besar itu akan berpengaruh terhadap hasilnya dan selanjutnya kita juga harus menyediakan LCD untuk receivernya jadi disini kita menggunakan OLED dengan ukuran yang sangat kecil dan juga kabelnya gak banyak banget lalu kita juga perlu breadboard atau juga protosil bisa ini fungsinya untuk menggabungkan komponen yang akan kita pakai jadi kalau protosil kita bisa tancapkan langsung ke atas Arduino-nya kalau breadboard kita bisa gunakan dia terpisah dengan Arduino jadi senyamannya teman-teman saja gitu ya nah kalau teman-teman melihat banyak banget komponen yang digunakan dalam proyek ini sebenarnya ada satu board yang bisa menggantikan semua komponen tersebut ini buatan Indonesia jadi di dalam sini sudah ada ESP32, Lora dan juga di ESP32-nya sendiri itu terdapat wifi dan juga bluetooth jadi semua perangkat yang digunakan untuk minimum sistem IoT itu sudah ada di dalam MAPI32 ini dan ini juga made in Indonesia ya jadi kita bangga lah ada produk seperti ini di Indonesia tapi untuk video kita kali ini kita akan belajar dari dasar dulu nih sebelum menggunakan board seperti ini nah jadi kita akan mulai untuk merakitnya ke bagian transmitter-nya atau pemancarnya dulu jadi yang kita perlukan adalah Arduino-nya dulu sebuah Arduino yang akan kita gunakan sebagai pemancar lalu breadboard-nya dan juga sensor suhunya jadi di sini kita menggunakan sensor suhu DS18B20 yang mengharuskan kita memasang resistor pull-up di bagian pin datanya sehingga kita juga harus menyiapkan resistor pull-up-nya di sini lalu bagaimana cara instalasi kabelnya itu mudah banget teman-teman jadi kita harus tahu dulu pin out dari DS18B20 di mana pin 1 itu adalah GND pin 2 itu data out dan pin 3-nya adalah VCC atau 5V di Arduino-nya gitu ya kita tinggal rangkai dulu sumber tegangannya VCC-nya di Arduino sudah ada tulisannya itu kalau menggunakan Arduino asli yang dari Bitrona ini pin VCC sudah kelihatan jelas banget dan juga pin GND kita hubungkan ke pin GND dan untuk pin datanya itu yang bisa bebas kita taruh di mana tergantung dari programnya teman-teman ya jadi di sini pin untuk data out-nya saya pilih dipasang di A0 atau analog 0 dan kalau diubah ke digital itu pin-nya berubah menjadi digital 14 untuk mengetahui itu teman-teman bisa cek pin out dari Arduino-nya langsung setelah selesai merangkai kita colokkan Arduino tadi ke komputer dan di komputer kita tinggal install saja library yang digunakan untuk bisa mengakses sensor suhunya di internet ada banyak sekali cara-cara yang bisa kita gunakan untuk dapat mengakses data suhu dari DS18B20 salah satunya adalah seperti ini ini simple banget jadi codingnya tinggal saya copy aja dan tujuan saya di percobaan kali ini hanya mendapatkan sensor suhunya dulu jadi kita cari dulu data suhunya dan di sini juga diterangkan harus menggunakan resistor pull up lalu pinnya dia menggunakan pin digital 2 sedangkan saya digital 14 atau di analog 0 tidak masalah kita akan coba upload coding yang kita dapat di internet ini dan kita akan lihat apakah dengan mudah kita bisa mendapatkan data suhunya nah dengan baris coding yang cukup pendek itu kita sudah bisa menampilkan data suhunya teman-teman jadi poin pertama sudah terpenuhi mendapatkan data suhunya lalu gimana caranya ngelempar data secara wireless menggunakan LoRa jadi ini akan mudah sekali karena LoRa yang kita gunakan itu berkomunikasi secara serial teman-teman tinggal pasang board LoRa nya lalu supply dia dengan tegangan kerjanya kalau di sini saya berikan dia tegangan 5V dari arduino nya jadi yang dipakai kabelnya adalah GND, VCC, RX, dan TX sedangkan M0 dan M1 itu dihubungkan ke ground untuk komunikasinya secara terus menerus gitu ya nah jadi karena arduino nya ini harus berkomunikasi serial ke LoRa nya kita akan buat jalur komunikasi serial baru dengan menggunakan library software serial dan di sini saya akan pasangkan di pin digital 2 dan 3 teman-teman bisa melakukan pengaktifkan atau membuat sebuah komunikasi baru dengan menggunakan library software serial lalu di sini kita tentukan pin RXTX nya dari software serialnya di pin 2 dan 3 teman-teman bisa mengetahui hal ini dengan melihat eksempel library dari software serialnya sendiri nah untuk mengirimkan datanya gimana jadi kita aktifkan dulu komunikasi serial dari LoRa nya dengan baut rate sebesar 9600 untuk board LoRa nya untuk mengirimkan datanya gampang banget kita tinggal print aja datanya seperti serial.print gitu ya dan data yang akan di print adalah data yang kita gunakan untuk mendapatkan data suhunya yaitu ds.get.tmc maka data suhu yang 27 atau 28, sekian derajat itu yang akan dikirimkan secara serial ke board LoRa nya ke modul LoRa nya gitu ya setelah di upload teman-teman tidak akan melihat perbedaan di transmitter nya dan kita juga harus membuat board Arduino selanjutnya sebagai receiver dengan rangkaian yang sama yaitu RXTX nya di pin 2 dan 3 LoRa nya juga diberi supply 5V GND seperti itu ya lalu kita akan buat coding baru dimana coding ini akan kita program untuk Arduino yang kedua sebagai receiver jadi kita tinggal copy aja coding-coding yang sebelumnya seperti software serial library yang digunakan lalu pin yang akan dipakai untuk software serialnya itu kita copy aja lalu di bagian loopingnya kita akan buat coding menangkap data serial karena modul LoRa nya juga berkomunikasi serial dia akan mengirimkan data ke Arduino nya gitu ya kita akan tangkap data itu dan kita akan baca stringnya string yang masuk ya jadi tipe data string yang masuk itu akan kita baca dan kita tampung di variable yang namanya data disini saya buat lalu data yang tertampung di variable data itu akan kita cetak ke serial monitor dengan perintah serial.println data jadi dia akan menampilkan di serial monitor nantinya kalau di serial monitor sudah tampil data yang sama seperti yang dikirim itu artinya sudah sukses kita tinggal menambahkan LCD saja yaitu OLED nya tadi ya dan kita pasangkan VCC GND nya lagi lalu untuk pin datanya SDA dan SCL kita hubungkan di analog 5 dan 4 ini kenapa di analog 5 dan 4 teman-teman bisa cek lagi di pin out dari Arduino nya karena di pin disana adalah pin SDA dan SCL juga jadi dia satu pin dua fungsi ya dan sebelum mulai kita coba dulu example library dari LCD OLED nya kita upload example nya dan kita lihat di LCD nya apakah bisa menampilkan tulisan atau tidak sebelum kita menampilkan data suhu yang tadi kita terima nah kalau sudah tampil seperti ini dan pastikan bahwa tampilannya itu sesuai dengan apa yang kita coding barulah kita mulai lagi menggabungkan dua coding yang berbeda ini jadi coding example LCD kita ambil coding-coding yang kita perlu saja kita copy ke sebelah gitu ya yang perlunya aja kalau nggak perlu nggak usah kita copy semuanya jadi ini adalah proses penggabungan coding kita ambil inisialisasinya kita ambil pin yang digunakan kita ambil juga variable-variable yang kita perlukan dan perintah-perintah yang akan kita gunakan untuk menampilkan data kalau sebelumnya saya menampilkan data Hore testing tulisan Hore jadi Hore itu akan saya hapus saya akan gantikan dengan nama variable yang di dalamnya ada data suhunya yaitu variable data jadi Hore nya kita akan hapus kita akan gantikan dengan variable data maka dia akan menampilkan data suhu di LCD nya kita akan tunggu nah ini adalah data suhu yang dikirimkan secara wireless menggunakan modul LoRa yang berkomunikasi serial dengan Arduino ini sudah berhasil dan kita akan coba menyalakan dengan power supply power bank disini kalau di layangan tadi kita menggunakan baterai disini kita akan nyalakan menggunakan power bank untuk membuktikan bahwa ini tidak saling terkomunikasi terkoneksi ke komputer gitu ya kita akan nyalakan receiver nya dulu belum tampil apa-apa di receiver nya atau di penerima nya sekarang begitu kita nyalakan pemancarnya saat datanya diterima oleh penerima maka datanya akan langsung ditampilkan di LCD kalau sebelumnya kita bisa lihat di serial monitor disini sudah ada LCD yang bisa menampilkan nah alat seperti ini mungkin teman-teman bisa gunakan untuk bisa berkomunikasi atau mengontrol sebuah perangkat yang mungkin letaknya berbeda pulau tapi jaraknya masih di dalam jangkauan mungkin misalkan di bawah 8 km gitu ya ingin mengontrol atau mereset repeater gitu ya bisa aja kan atau teman-teman ingin memantau pintu air atau ketinggian air di bendungan yang letaknya jauh gitu ya jadi teman-teman gak usah ke lokasi yang letaknya berkilo-kilometer dengan alat ini saja teman-teman sudah bisa memantau statusnya gitu ya gak cuma memantau mengontrol juga bisa kita akan coba menyentuh sensor suhunya apakah terjadi perubahan di penerimanya data di penerimanya kita akan coba nah teman-teman bisa lihat suhunya disini bertambah ya jadi memang benar yang dikirimkan adalah suhu dari sensor yang saya sentuh ini nah mungkin sekian dulu video saya hari ini bagaimana menurut teman-teman tertarik dengan projek pengiriman data jarak jauh ini tanpa internet tanpa GSM tanpa SMS gitu ya mungkin kalau teman-teman tertarik silahkan download aja file-nya ada di keterangan video dan kalau ada teman-teman yang perlu juga projek ini silahkan share aja ke teman-teman yang mungkin perlu tugas sekolah tugas kuliah seperti ini ya oke saya Dwi Arsana sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati